DPD Real Estate Indonesia wilayah Sumsel menyebut baik dengan diberlakukannya Undang-Undang Pengampunan Pajak oleh Kementerian Keuangan. Menurut Haria Dibengawan, Ketua DPD Real Sumsel, dengan adanya tech amnesty, maka dana yang berada di luar negeri akan kembali masuk ke Indonesia. Dan diperkirakan, investor tertarik memilih sektor properti sebagai investasi. Dan ia optimis penjualan properti komersil akan membaik di akhir tahun 2016. Investasi yang menjanjikan kan itu properti. Jadi kalau misalnya di luar bahwa nanti ada dari tech amnesty itu negara punya mendapatkan likuiditas yang baik. Tapi untuk efeknya kere, karena itu investasi yang bagus, pasti dengan adanya uang yang sudah dimasukin lagi di SPT, orang pada beli properti untuk investasi. Hingga Juli 2016, target penjualan perumahan baik yang MPR maupun komersil mencapai 35% dari target yang ditetapkan 12.000 rumah. Megaudi Handayani, Anugerah Sandi Pratama, Sriwijaya TV